Sampai saat ini 40 batang itu bisa menghasilkan lebih dari 29 juta Nah 29 juta, ini perlu Bapak Ibu ketahui pemeriksa Kelapa upat-upat itu bisa mulai berbuah di antara 4,5 tahun sampai 5 tahun Itu insya Allah sudah berbuah Nah ini kelapa upat-upat itu cocok ditanam di dataran rendah Sampai dataran tinggi 760 meter Diri-dirinya kelapa upat-upat itu berbuah besar Buahnya banyak, dagingnya tebal Kelapa upat-upat ini bisa berdiameter 14 sampai 15 cm Dan tebal daging itu kira-kira 1,3 cm atau 13 mm Eh, jumpa lagi dengan orang-orang yang suka melalui jelajah desa Milangkori Hari ini kita mau ke Serumbung, ke tempat Pak Lurah Di tempat Banyu Adem Pembebitan kelapa upat-upat Nah, karena permintaan teman-teman semuanya nih Tak bela nih aduh-aduh mengangkat gas ini Eh, kayak gini suasananya Ngeri-ngeri jelajah desa Milangkori Dilan-dilan Serumbung Magelang, Yogyakarta Ini saya sudah Sampai dan sudah silaturahmi ke beliunya Bapak Supriyati Selaku Pak Lurah juga selaku kepala Pembebitan ya Pak ya Nah ini sebelumnya Anu aja Lebih komplitnya maksudnya Lebih komplitnya kita mau ngobrol-ngobrol dan silaturahmi ke beliau Moga Pak, sekalian perkenalan Rumiin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Supriyati Penangkar kelapa upat-upat di desa Banyu Adem Camatan Serumbung, Kabupaten Magelang Nah ini saya mau bercerita sedikit tentang kelapa upat-upat Kelapa upat-upat itu ditemukan di tahun 1951 Penemunya itu Bapak Kepala Urusan Pemerintahan desa Banyu Adem Saat itu ditanam Putra beliau itu ada 7 Supaya menanam 9 batang 9 batang Jadi dengan modal itu kelapa upat Makin lama, makin bagus, makin banyak Dan di tanggal 16 Februari Tahun 2020 Itu saya mengajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten Magelang Yang saat itu ditangani oleh Pak Romja, Pak Widyarto, dan Bupanti Itu bisa diterima pengajuan Setelah itu di tahun 2021 Tepatnya tanggal 18 Juli dan 19 Juli Itu diadakan penelitian dari Balai Besar Balai Palma Menado Dan penelitian dari Balai Besar Surabaya Lalu dilanjutkan penelitian dari mahasiswa Universitas Brawijaya dan Erlangga Surabaya Mulai saat itu Kelapa ini diperiksa oleh Profesor Henggi Dari Balai Palma Menado Diperiksa, diperiksa, diperiksa Ini sudah mencapai tahun keempat Dan ini di bulan Oktober tahun 2024 ini Insya Allah sudah lulus Mendapat label biru Nah dari itu Kita itu kelapa upat-upat itu Ciri-cirinya kelapa upat-upat itu Berbuah besar Buahnya banyak Dagingnya tebal Kelapa upat-upat ini Bisa berdiameter 14-15 cm Dan berdebal daging Itu kira-kira 1,3 cm Atau 13 mm Nah setelah ini Desa Banyadem itu Diwenangkan menjadi penangkar bibit Nah mulai tahun 2022 Banyadem sudah menjual bibit lokal Di daerah Jawa Tengah khususnya Nah itu untuk dijual Bibit itu sebagai contoh Saya itu sebagai kepala desa di Banyadem Nah itu diberikan tanah negara sedikit Nah itu di tanah negara itu ada Pada waktu tahun 2007 Kita tanam 40 batang 40 batang Nah itu sampai saat ini 40 batang itu Bisa menghasilkan lebih dari 29 juta Nah 29 juta Ini perlu Bapak Ibu ketahui Pemesah Kelapa upat-upat itu bisa Mulai berbuah di antara 4,5 tahun sampai 5 tahun Itu insya Allah sudah berbuah Nah ini kelapa upat-upat itu cocok Ditanam di dataran rendah Sampai dataran tinggi 760 meter Itu bisa besar buahnya Bisa berbuah setahun itu Lebih dari 135 butir Per tahun itu buahnya Dan ini sudah disertifikasi oleh Balai Benik Atau Balai Besar Sudah diteliti oleh BPSB Yang sudah diteliti Dan saya terima kasih sekali Pada Dinas Pertanian Kabupaten Magelang Pak ini kan Teman-teman itu Ada yang tanya Di beberapa daerah itu Nyur Nga Putan Bekas galian tambang Ini apa bisa ditanamin Bibit kelapa upat-upat Pak? Oh iya Untuk galian tambang Itu utamanya Kalau di sini itu Tambang itu Gol se Gol man se Itu ada pasirnya Ada apanya Tapi untuk di daerah Rekan-rekan saya Yang ada di Bangka Belitung Lingka Singkep Itu kan Kaolin Tanahkannya Kaolin Itu silahkan dikasih Tanah sedikit saja Atau dikasih Pupuk Itu dulu Kita pernah menanam Di daerah Manggar Manggar Atau daerah Tanjung Pandan Atau daerah Kampet Atau daerah Balong Itu bisa berbuat dengan baik Saya dulu pernah diminta Di sana 250 batang Itu di bekas tambang Timah Atau kaolin Itu bisa berbuat dengan bagus Kalau rekan-rekan Dan saudara-saudara Yang berada di Bangka Belitung Atau di Sumatera Itu silahkan saja Melihat di sana Itu insya Allah Berbuahnya itu Kalau melihat di Dusun Sungai Padang Yang dulu pernah kita tanam di sana Itu di pantai Sungai Padang itu Buahnya sangat bagus Sama ini Pak Ada titipan Pertanyaan juga Dari teman-teman kita Yang di luar pulau Ini kan Teman-teman itu kan Rata-rata itu Tanahnya Tadi kan tanah Bekas Tambang Ada tambang timah Ada tambang kaolin Batu parah Dan rata Sudah terjawab Dengan sistem Tambah tanah dikit Tambah sehat Sedikit Kalau daerah gabut Yang mentul-mentul Mungkin Kalimantan Atau daerah-daerah Berawah Tapi mepet pantai Apakah bisa juga Pak Seperti ini Terus satu lagi Untuk daerah Pesisir Selatan Kayak Jawa Ujung Kulon Sampai ujung timur Ini rata-ratakan pasir Nah ini Hasilnya nanti Akan sama enggak Dengan yang ada Di ketinggian tertentu Pak Oh iya Terima kasih sekali Kemarin kita itu Jalan-jalan Dari Pacitan Wono Giri Lalu ke Gunung Hidul Sampai ke Parang Trites Disana banyak tumbuh Kelapa Kelapa daerah situ Hidupnya bagus Kelapa daerah Di situ Hidupnya bagus Buahnya juga ada Cuma kecil-kecil Andai kata Pemerintah daerah Sama itu Mau menganggarkan Dana desanya Untuk membeli Kelapa upatupatnya Insya Allah Insya Allah Kelapa itu akan berbuah Sangat baik Untuk daerah gambut Daerah gambut Atau daerah apa Nanti coba kita kirim Kelapa yang baru Tunas Baru tunas Masih kecil Itu silahkan Dilempar saja Andai kata gambut Yang bawah itu Gua mater itu Belum bisa dimakan Oleh akar Itu cirinya kelapa upatupat itu Mudah sekali hidup Mudah sekali Asimilasi Atau Atau Menyesuaikan Itu dilempar saja Nanti berbuah pak Kita kemarin itu Kerauan Studi banding Dari SMA Kalimantan Selatan Itu sejumlah 130 anak Itu saya suruh Membawa Membawa Supaya Jangan ditanam Jangan diperlakukan Tapi silahkan dilempar Nah itu Katanya Disana itu Bisa hidup dengan baik Tapi belum besar Belum besar Jadi kesimpulannya Itu digambut Atau di Bekas pertambangan Pertambangan pasir Atau apa saja Itu bisa hidup dengan baik Nah untuk Saudara-saudara kita Yang berada di pantai Sebetulnya Kelapa itu Paling cocok itu Aslinya itu Ada di datar rendah Atau di pantai Nah ketinggian Dari pembibitan ini Kalau Bapak Ibu tahu Itu Daerah sini Ketinggiannya 470 Sampai 536 Itu bisa Berbuah dengan Sangat bagus Cuma makin naik Makin naik Yang 760 itu Buahnya tinggal 10 butir Makin naik Makin berkurang Tapi 760 meter Dari permukaan laut Itu Masih mampu Berbuah 10 butir Jadi sekali lagi Untuk pantai itu Sangat bagus Contohnya Wonosari Wonogiri Pacitan itu Saya lihat Andai kata Ditanami Seperti Insya Allah Dengan baik sekali Untuk pantai Berpasir Tidak ada masalah Menanam di daerah Perkampungan Pak Ahok itu Itu bisa Bagus Di daerah Manggar Jadi jangan khawatir Kalimantan Pernah kita uji coba Ini ada yang dari Ambon itu Pak Profesor Pak Lupesi Itu mau Minta 2000 atau 3000 Belum bisa kita kirim Jadi nanti Untuk Pemesanan Partai Di atas 1000 Itu kita Dikasih waktu Dulu Lewat Mas Bayu Rodoro Atau lewat Saya sendiri Atau lewat Dekat-dekat lain Satu atau Dua bulan Jangan pesan Hari ini Harus kirim Hari ini Itu kalau Belum ada Kita Aka pusing Jadi kita Ini dipesan oleh Dinas Pertanian Jakarta Itu Belum bisa kita Penuh Itu Terang saja Per Juli Ini 11.000 Batang Terima kasih Nah Kayak gitu ya Blen Atas permintaan Teman-teman Ini kita Sudah Soan kembali Ke Pak Lurah Dan sudah Minta Tadi Minta Dianter-antar Ke lokasi Pembibitan Lihat-lihat Langsung Dan Merefresh Kemarin Memuat Menceritakan Tentang Bibit Unggul Di Banyu Adem Ini ada Bibit Kelapa Upat Upat Yang Insya Allah Saat ini Terbesar Di seluruh Indonesia Belum ada Yang Menandingi Dan paling Tebel Dan Pinjahnya Juga Luar Biasa Semoga Video Kali ini Bisa Mengobatikan Kita berdua Ngobrol-ngobrol Tentang Bibit Kelapa Upat Untuk Informasi Selanjutnya Bisa Disini Nanti Bisa Dihubungi Bisa Poling-poling Bisa Tanya-tanya Oke Pren Begitu Dulu Tetap Semangat Dan Salam Les Tari Salam 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 Pohon Yang Dikasih Nomor Pohon 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 Pembitan Di Sulawesi Atau Di Menadu Nah Ini Pohon Contohnya Pohon Nomor Gual Itu Pohon Nomor 4 Ini Pohon Nomor 5 Dan Selanjutnya Sampai Bisa Pohon Pohon Yang dipilih Itu Menjadi Ada yang Pohon Penghasil Tinggi Tapi Ada yang Pohon Pohon Induk Terpilih Jadi Yang dipilih Itu Di Tahun 22 Itu Buahnya Itu Keluar 120 Tahun 23 Yang diharapkan Bisa Lebih Tahun 24 Bisa Lebih Jadi Kalau Yang Tidak Bisa Lebih Atau Tidak Berbuah Banyak Seperti Tahun Yang Diperiksa Sudurnya Tidak Kalau Berbuah Hampir 200 Bisa Dibayangkan Satu Pohon Bisa Berangkat Sampai 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 Kalau Di Luar Jawa Dengan Lahan Yang Cepian Luas Mau Menanam Dibit Dari Magelang Ini Insya Allah Indonesia Cepat Sekali Mampu Oke Tadi Itu Hasil Kita Ngulik Jelajah Di Somilang Kori Jelan Neng Megilang Di Serubung Dapat Oleh Pertama Adalah Tentang Pembibitan Bibit Kelapa Upat Upat Kelapa Terbesar Di Dunia Woh Gede Upat Upat Karena Empet Empet Upat Terus Kita Dapat Oleh Oleh Lagi Tentang Lombong Yang Super Super Pah Enek Pukah Bange Karena Pake Pupuk Yang Istipewa Masih Di Tempat Yang Sama Itu Di Disini Di Kamp Banyu Adem Kok Kali Adem Terah Memang Serumpu Dua Dina Kayak Gini Sejuk Dua Dina Kuit Pintan Lagi Wih Bisa Kelopo Tepuk 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 Tepuk